teman-teman berkebun bagaimana kabarnya hari ini semoga tetap baik-baik saja dan sehat selalu teman-teman teman-teman berkebun berjumpa lagi dengan kami di ayu menanam kali ini rutinitas kami di lahan sempit tempat kami menanam sayur-sayuran ini adalah perawatan pemupukan yang kelima tanaman cabai merah kriping kami teman-teman di umur 33 hari setelah tanam teman-teman sebelum melakukan pemupukan mari kita lihat dulu kondisinya bagaimana teman-teman tanaman cabai merah kriping kami ini yang kami tanam di lahan sempit yang bermacam-macam tanaman sayuran ini apakah tetap subur ataukah perkembangannya kurang bagus kita lihat sama-sama teman-teman untuk penggunaan pupuk teman-teman kami masih menggunakan pupuk NPK ini dan kami campur dengan KCL teman-teman berbandingan 2 banding 1 masih tetap sama untuk pupuk KCL nya ini kami menghabiskan stok pupuk kami yang tidak terpakai lama kami manfaatkan lagi untuk pemupukan cabai ini dan dicampur dengan pupuk NPK teman-teman dan air juga sudah kami siapkan ini teman-teman setengah tong ini cukup untuk kira-kira sekitar 35 lubang tanam ini teman-teman tanaman cabai kami ini dan sekarang mari kita lihat teman-teman untuk update tanaman cabai ini di usia atau di umur 33 hari setelah tanam teman-teman ini teman-teman dari baris yang ini ini pojok sendiri untuk kondisinya teman-teman Alhamdulillah masih tetap cukur untuk serangan hama dan penyakit belum terlihat ini teman-teman kondisi cabainya cabai merah keriting ini juga untuk serangan lalat buah teman-teman juga belum terlihat karena mereka menyerang yang sebelah sana teman-teman itu sudah besar-besar untuk cabainya diserang di sebelah situ teman-teman banyak yang rontok kemarin teman-teman itu saya buang saya musnahkan teman-teman karena di dalam cabai itu banyak telur dan larva lalat buah teman-teman untuk mengurangi populasi lalat buahnya teman-teman inilah teman-teman kondisinya Alhamdulillah keriting-keriting juga belum nampak teman-teman ini habis kami siram yang di ujung sini teman-teman yang di ujung sini teman-teman terlihat subur ini subur sekali sekarang kita lihat yang baris satunya teman-teman masih sama untuk kondisinya sudah mulai terlihat cabai-cabainya muncul percabangannya juga mulai banyak untuk di bagian bawah juga serangan tungu juga belum ada Alhamdulillah teman-teman semoga bisa nyampe panen teman-teman terkendali untuk hama dan penyakitnya seperti ini teman-teman ini yang sudah mulai besar teman-teman Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman sampai pojok sebelah sini juga Alhamdulillah teman-teman masih subur-subur juga dan sekarang kami lakukan pemupukan teman-teman ini pupuk kami larutkan dulu di dalam air ini seperti biasa kami kocor untuk berlubang tanamnya satu gelasin kurang lebih sekitar 150-200 ml air larutan pupuk ini dan nanti untuk pengendalian hama alat buah mungkin nanti akan kami aplikasikan pesticida teman-teman karena yang kami menanam yang sudah berbuah banyak itu belum sempat kami panen sudah dihabiskan alat buah teman-teman kemarin dari satu bedeng itu hampir satu kilo lebih kemarin yang rusak karena serangan alat buah pada rontok dan busuk teman-teman sudah tercampur seperti ini tinggal dikocorkan teman-teman seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk menanam sayur ini teman-teman cuma skala hobi teman-teman untuk saranore flashing sehabis kerja kita lakukan perawatan di tanaman-tanaman sayur-sayuran ini teman-teman dan kegiatan ini cukup efektif juga teman-teman untuk menghilangkan stres atau penat sehabis kerja teman-teman apalagi kalau melihat tanaman sayuran yang kita rawat bumbu supur dan serangan hama ataupun penyakit tidak ada senang sekali rasanya teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini rumputnya juga mengganggu cabut aja teman-teman dan mudah-mudahan untuk tanaman cabai kami ini teman-teman bisa selamat dari serangan hama atau penyakit sampai panen karena di daerah kami teman-teman untuk cabai sekarang agak mahal harganya mungkin seimbang dengan perawatannya teman-teman kita harus berbangga pada petani dengan kenaikan harga ini petani juga ikut senang karena sesuai dengan apa yang mereka lakukan apa yang mereka tanam itu menghasilkan dan menguntungkan teman-teman mungkin dengan harga yang agak mahal seperti ini ini keuntungan bagi petani dan kita harus bangga dengan petani teman-teman karena dari petani lah kita bisa makan bayangkan bayangkan kalau tidak ada petani teman-teman kita mau makan apa teman-teman ya kalau harga agak naik ini ya harus kita syukuri teman-teman karena rezeki itu sudah ada yang mengatur teman-teman demikian teman-teman untuk aktivitas kami perawatan tanaman cabai pemumpukan setiap satu minggu sekali sekian salam icu ayo menanam